Kaitannya dengan aset, sebenarnya sudah kita lakukannya. Dari aset itu jumlahnya 266, ini sekarang hanya tinggal 12 aset yang belum diserahkan. Itu upaya kita di 5 tahun yang kemarin. Hanya tinggal 12 aset termasuk pendupu. Kita sudah persuasif sudah, kemudian secara surat sudah, minta difasilitasi provinsi sudah, mendegri sudah, bahkan minta difasilitasi KPK, semuanya diundang. Akan tetapi memang tentunya dengan mudah-mudahan ke depan ada kesadaran dari Bupati untuk segera menyerahkan. Kalaupun pahamannya nanti ini masih belum diserahkan, mungkin ada upaya-upaya lain, mudah-mudahan saya koordinasi dengan provinsi dan mendegri serta KPK, mudah-mudahan dengan BPK juga, mudah-mudahan bisa diserahkan kepada pemerintah kota. Soal PAD, sebenarnya PAD, saya jadi wali kota itu, 2018 PAD-nya itu hanya 180 miliar. Sekarang sudah mau 300 miliar. Jadi kenaikan yang sudah signifikan. Apa yang saya lakukan pada waktu itu, yang pertama adalah kebocoran-kebocoran dari retribusi ini kita antisipasi. Dengan adanya kebocoran, ini menjadi kecil. Oleh karena itu kebocoran ini menjadi kunci dari kenaikan PAD. Kemudian masyarakat belum optimal untuk bisa membayar pajak. Ini juga perlu sosialisasi, edukasi dari pemerintah kota. Terima kasih telah menonton!